hai 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 guys look with me pada video kali ini gua akan share tutorial cara membuat video jit-jit di aplikasi live motion tentunya menggunakan lagu yang liriknya gua suka sama lu yang viral di tiktok ya untuk hasilnya akan seperti ini gimana ya gua gua apa ah gua 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 suka sama lu astaga oke ga usah berlama-lama lagi langsung saja kita buka aplikasi live motionnya jika kalian sudah membuka aplikasi live motionnya kita tekat penutup anda plus di bawah kemudian pilih Secret Project untuk menahan audio dan videonya apun iya untuk menahan videonya sendokotar juga di deskripsi kalian tinggal lihat aja ya ntar gua cari dulu untuk mentahannya yang ini ya yang ini kita kita masuk kita tambahkan Ulan video ini kita pilih extract audio kita taruh di atas dan untuk DTB sudah gua taruh di deskripsi kalian tinggal lihat aja ini akan gua skip karena cuman nandain bit Oke guys jika kalian sudah tanda ebitnya sampai di 20.05 kita pakai kebit yang pertama tadi 11.22 kita kita masukkan satu buah foto ini fotonya ya kita pasangkan sampai di bidang ini kemudian kita potong-potong fotonya jika sudah kita tambahkan lagi foto kemudian kita potong-potong fotonya kemudian kita potong-potong lagi jika sudah disini kita kasih efektif saja di 1300 kemudian disini 1600 oke dan di foto berikutnya kita atur ke ini dulu kita kasih keyframe dulu di akhir keyframe lagi kita ubah ke 2000 itu ya ke 1900 maaf 1900 menekan kiri kurva jangan lupa seperti ini jika sudah tambahkan lagi foto ya dan di sini jangan lupa kita kasih pergerakan kita ambahkan keyframe dulu di 7.9.6 tekan ke kiri tekan ke kanan oke sudah sudah masukkan aktif foto terakhir kita panjangkan update sampai akhir kemudian kita kasih efektif kita potong-potong fotonya juga sudah kita tambahkan efek efektif ya atau ubin ada di distortion atau warp yang bawah ini ubin kita pilih standard setting kemudian kita aktifkan mirror jika sudah kita tambahkan efek masukkan efek move and travel atau di ombang ambing yang ini skillet ya kita ubah angle nya ini dari apa dari 0 kasih keyframe menekan kiri keyframe lagi kita ubah menjadi 180 menekan kanan makna itu nya jangan lupa kita atur ke 500 kasih kurva menekan kiri apa keyframe lagi kita ubah menjadi satu menekan kanan kurva seperti ini oke sudah sudah kita tambahkan efek di di blur yang ini efek blur kemudian kita tambahkan efek mirror ada di distortion atau warp yang ini mirror ya mirror ini kita pilih standard setting ini kemudian kita biar apa kita matikan dulu mirror nya kita tambahkan efek lagi ekosur ato gamma air di color on light eknya ekosur ato gamma kemudian kita kasih keyframe untuk menekan kanan maksudnya gimana ya keyframe ini kita menekan kiri ya dan di ekosur ato gamma nya kita ubah menjadi dua keyframe lagi kita tambahkan kemudian di ekosur ato gamma nya ubah lagi menjadi 0 untuk penekanan kurva jangan lupa seperti ini jika sudah kita tambahkan efek glow scan efek glow scan ya ada di sini kita pilih standard setting kemudian kita atur glow scan nya dari keyframe awal kita ubah ke 0 keyframe akhir kita ubah menjadi 1 kemudian kita tambahkan efek ini di distortion atau warp yang ini ya yang flactal warp ada di sebelah glass yang ini kita pilih standard setting kemudian di magnetode nya dari 200 ini kita kasih kurva menekan kiri kurva keyframe lagi masuknya kita ubah menjadi 0 untuk penekanan kurva seperti ini jangan lupa justru di detail nya kita ubah ke dari 2 ya dari 2 kita ubah kurva atau keyframe menekan kiri keyframe lagi kita ubah menjadi 0 untuk penekanan kurva seperti ini oke jika sudah kita copy efeknya kita copy all efek ya kita paste disini yang dibutuh yang ini ya seperti ini kita paste udah gitu aja jika sudah kita paste lagi disini ini jika ini jika ini kita aktifkan ini ini kita aktifkan kita kita matikan dulu untuk ininya kasih kurva kasih keyframe menekan kiri kasih keyframe lagi menekan kiri menekan ke kanan kurva jangan lupa kemudian kita zoom aja ke 1400 jika sudah kita kasih kurva seperti ini jika sudah kita copy efeknya jika copy efek kita paste disini kita paste lagi mirror nya kita aktifkan kita paste lagi nah disini kita paste kemudian di tilesan kita matikan di setup default ya kita copy lagi mirror nya aktifkan jadi kita copy biarkan aja kemudian kita kasih web zoom kita paste kita paste aja ya di efek ini nah jika sudah kita copy efek yang disini tadi kita copy baru kita paste lagi disini mirror nya aktifkan dan disini kita paste password nya kita ubah ke 90 tilesan kita matikan reset to default kita paste lagi disini mirror nya kita matikan diatasnya mirror nya kita aktifkan nah oke video nya sudah jadi tinggal di export oke guys sekian untuk tutorial kali ini please like subscribe dan subscribe ya maaf kalau terlalu pendek karena emang ini pendek guys durasinya pendek durasinya pendek durasi ini video mentahnya oke sampai jumpa di video berikutnya guys bye bye